Sementara itu, tiga tim balap Tur Desiak mundur dari perlombaan karena alasan kabut asap. Tur Desiak tetap berjalan, Anjana, meski Kabupaten Siak Riau diselimuti kabut asap. Ada yang berbeda dari Tur Desiak tahun ini, kalau biasanya digelar sebanyak tiga lap. Sekarang dipersingkat menjadi satu lap dengan jarak tempuh 60 km. Penyebabnya apalagi kalau bukan kabut asap yang dilimuti Kabupaten Siak Riau. Bahkan, Anjana, karena kondisi ini dari 10 negara yang seharusnya diikuti 14 tim, tiga tim mundur. Ya, dan Tur Desiak 2019 ini diikuti sebanyak 10 negara di antara Indonesia, Malaysia, Iran, Perancis, Sepanyol, Jepang, Singapura, Australia, Jerman, dan Belanda. Pada etapa pertama yang digelar kamis siang, tim Malaysia menempati posisi pertama, diikuti posisi dua dari Iran. Dan posisi ketiga ditempati sepeda asal Belanda. Ya, mereka finish dengan waktu yang hampir sama, 1 jam 17 menit, 8 detik. Terima kasih telah menonton!